Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Kepada mereka Dengan sebab Imannya yang benar Jadi ada orang yang Mengaku beriman Berbuat baik Beramal sholat Tapi imannya Tidak benar Tapi imannya belum Benar Nah ini yang perlu untuk kita perhatikan Bagaimana kita itu Menjadi orang yang beriman Hidup dalam Kataan beriman Mati juga membawa iman Iman yang dimaksud disini Adalah iman yang benar Iman yang sempurna Iman yang bersih Murni Dan itu akan Diterima oleh Allah SWT Dalam surat Yunus Ayat yang ke-9 Dalam Al-Quran tersebut Diterangkan Sesungguhnya Orang yang beriman Dan beramat Maka roh mereka Yaitu Allah SWT Itu akan memberikan Berkunjung kepada mereka Di iman Karena Iman mereka Di akhirat Dimasukkan oleh Allah Ke dalam surga Jadi kemuliaan hidup Keberuntungan Kebahagiaan Yang dibuat tempat Itu akan didapat Oleh orang Yang benar-benar Beriman Dan mau Beramal Sholat Oleh karena itu Bapak Ibu Kalau kita Dipilih oleh Allah Menjadi orang yang Beriman Dan siap Untuk beramal Sholat Siap untuk Masuk surga Maka Kita upayakan Diri kita Membaguskan Iman kita Kita Perbagusi Iman kita Menjadi baik Iman kita Amal Sholat Kita Perbagus Tidak hanya Diri kita Tapi juga Keluarga kita Istri Istri Kita Ibu Yang punya Suami Suami Suaminya Anak-anaknya Keluarganya Supaya Sama-sama Menjadi Orang Yang Beriman Karena Kalau waktu Di dunia ini Sama-sama Menjadi Orang Yang Beriman Orang Tuanya Beriman Bapak Ibunya Beriman Suami Istrinya Beriman Anak-anaknya Beriman Cucu Cucu Cicet Dan Kakek Ke atas Ke kanan Ke kiri Keluarga Kelabat Sama-sama Beriman Iman Yang Benar Meskipun Derajatnya Berbeda-beda Kapasitas Keimanannya Berbeda-beda Maka Nanti Di akhirat Akan Dikumpulkan Boleh Allah Akan Dipertemukan Boleh Allah Bersama Dengan Keluarganya Bersama Dengan Keturunannya Bersama Dengan Anak-anaknya Sama-sama Masuk Surda Kalau orang tuanya Beriman Anaknya Tidak Beriman Atau Sebaliknya Anaknya Beriman Tapi orang tuanya Tidak beriman Sudaranya Tidak beriman Keluarganya Tidak beriman Menyambung Hubungan Dalam Urusan Keluarga Ini Di dunia Baik Di dunia Ini Sukses Untung Misalnya Demikian Kalau Tidak ada Ikatan Hubungan Dasar Iman Dan Islam Maka Nanti Di akhirat Akan Terpisah Bapaknya Beriman Anaknya Tidak beriman Yang satunya Masuk Janah Yang satunya Masuk Neraka Seperti Nabi Nuh Alaih Salam Dengan Putranya Kanan Orang tuanya Seorang Nabi Seorang Rasul Tapi Anaknya Diajak Untuk menjadi Orang Yang beriman Bahkan Diselamatkan Mau Ditarik Tidak Mau Lebih Memilih Jalan Hidupnya Sendiri Akhirnya Di akhirat Terpisah Tetapi Kalau Kita Ini Beriman Orang Tuanya Beriman Anaknya Beriman Keturunannya Beriman Allah Subhanahu Wata'ala Menerangkan Di dalam Surat Tur Ayat Yang Ke 21 Surat Atur Ayat Yang Ke 21 21 Orang Orang Yang Beriman Dan Anak Turunnya Jadi Keturunannya Orang Yang Beriman Garis Nasab Kebawah Keluarganya Itu Mengikuti Mereka Mengikuti Orang Orang Yang Beriman Orang Tuanya Beriman Maka Anak Anaknya Mengikuti Orang Tuanya Biiman Dengan Dasar Keimanan Dengan Dasar Iman Maka Al-Hak Nabi Him Kuriya Tahun Kami Pertemukan Dengan Mereka Itu Keturunan Keturunannya Jadi Orang Tuanya Dan Keturunannya Keluarganya Itu Berhumpul Sama Sama Dimasukkan Oleh Allah Kedalam Surat Surat Nah Itu Yang Kita Ingin Jadi Kalau Kita Menjadi Orang Yang Beriman Maka Kita Upayakan Diri Kita Keluarga Kita Istri Dan Anak Kita Semua Yang Ada Dalam Lingkungan Kita Dalam Kekuasaan Kita Sama Sama Menjadi Orang Yang Beriman Supaya Kebersamaannya Tidak Hanya Sebatas Di Dunia Saja Tapi Kebersamaannya Nanti Sampai Di Abed Di Abed Sama Sama Masuk Surga Jadi Suaminya Masuk Surga Dan Masuk Surga Anaknya Masuk Surga Napa Kita Masuk Surga Anak Kita Masuk Neraka Maka Kita Diperintah Oleh Allah Jangan Sampai Kita Ini Mau Enak Sendiri Ingin Masuk Surga Tapi Anaknya Masuk Neraka Keluarganya Masuk Neraka Istri Dan Anaknya Masuk Neraka Kita Dilarang Oleh Allah Sehingga Allah Memerintahkan Orang-orang Yang Beriman Ya Ayuh Halladina Amanu Kuhan Kusakum Wa Ahlikum Kenapa Kampir Wa Ahlikum Nah Jadi Orang-orang Yang Beriman Itu Diperintah Kuhan Kusakum Jagalah Diri-diri Kalian Artinya Menjaga Diri-diri Kalian Menjaga Dengan Iman Menjaga Dengan Islam Menjaga Dengan Amal-Amal Soleh Wa Ahlikum Demikian Juga Keluarga Kalian Narod Jangan Sampai Masuk Kedalam Luarga Maka Upaya Kita Usaha Kita Kita Membaguskan Memperbaiki Diri Kita Termasuk Kita Kita Lebih Mengutamakan Membaguskan Keadaan Diri Kita Masing-masing Keluarga Dengan Ngaos Diri Ngapi Awali Diri Membaguskan Amal Diri Kita Masing-masing Nah Kita Upayakan Tidak Hanya Kita Saja Yang Berupaya Demikian Tapi Istri Anak Dan Keluarga Kita Bagi Sama-sama Mendapatkan Karunia Dari Allah Subhanahu Bata Bata Bun Lepas Pulau Jenengan Bun Dipundut Kalim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sementara Misalnya Anak turun Kita Tidak Beriman Misalnya Nauhubillah Mindalik Kita Tidak Mendapatkan Doa Anak Yang Sholeh Makanya Doa Anak Sholeh Itu Penting Berikut Karena Dato Sakan Anak Itu Sholeh Kita Ngaji Orang Tuanya Ngaji Anak Ngaji Orang Tuanya Beriman Anak Yang Beriman Mengikuti Allah Dan Rasulnya Mengikuti Dindul Islam Bapak Ibu Kaum Muslim Walaikum Allah Bihiman Karena Keimanan Jadi Hubungan Ingkatan Persaudaraan Baik Itu Nasab Ataupun Yang Tidak Ada Hubungan Nasab Ikatannya Itu Adalah Bi Iman Ikatannya Itu Dengan Keimanan Makanya Disebutkan Di Dalam Al-Quran Itu Bahwa Sesama Orang Yang Beriman Itu Adalah Bersaudara In Namal Mumin Nunah Waktu Sesungguhnya Orang Orang Yang Beriman Itu Dalam Keadaan Bersaudara Karena Persaudaraannya Itu Di Ikat Dengan Landasan Keimanan Maka Bagaimana Upaya Kita Supaya Iman Kita Ini Bertahan Tetap Dalam Keadaan Beriman Dengan Iman Yang Benar Bahkan Kita Upayakan Supaya Iman Kita Ini Meningkat Iman Kita Ini Bertambah Kuat Bertambah Kokos Nah Upaya Kita Ini Demikian Seharusnya Karena Iman Yang Diterima Oleh Allah Iman Yang Benar Iman Yang Sempurna Iman Yang Bersih Tidak Boleh Berjabur Dengan Hal-hal Yang Menyebabkan Batal Rusak Dan Dasarnya Keimanan Nah Ini Menunjukkan Bahwa Iman Seseorang Itu Bisa Rusak Iman Seseorang Itu Bisa Batal Iman Seseorang Itu Bisa Cacat Nah Kalau Sudah Cacat Rusak Dan Batal Maka Imannya Itu Terpulang Tidak Diterima Oleh Allah Karena Yang Diterima Oleh Allah Itu Iman Dalam Keadaan Bersih Iman Dalam Keadaan Murni Allah Subhanahu Wata'ala Menerangkan Di Dalam Surat Al-An'am Ayat Yang 82 Surat Al-An'am Ayat 82 Orang-orang Yang Beriman Dan Mereka Tidak Mencampur Adukkan Keimanannya Itu Dengan Kedolimah Berarti Iman Yang Bersih Iman Yang Murni Tidak Ada Capur Kalau Orang Itu Iman Yang Bersih Iman Yang Murni Allah Memberikan Jaminan Kepadanya Mereka Yaitu Lahumul Amnu Untuk Mereka Itu Keamanan Jadi Mereka Itulah Orang-orang Yang Mendapatkan Jaminan Aman Min Adabilah Aman Selamat Dari Adabnya Allah Wa Muhtadun Dan Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang Mendapatkan Petunjuk Jadi Waktu Di Dunia Ini Diberi Petunjuk Oleh Allah Karena Keimanannya Sebagaimana Tadi Dibacakan Di Ayatnya Itu Yahdi In Rok Di Iman Allah Memberikan Petunjuk Kepada Mereka Karena Imannya Yang Buhan Maka Kita Menjadi Orang Yang Beriman Kita Upayakan Supaya Iman Kita Ini Tidak Ada Campuran Campuran Yang Menyebabkan Pusat Catat Dan Ibadah Keimanan Kita Tuas 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 Itu Tuas Tuas Tidak Tidak Mendapatkan Pengakuan Dari Allah Subhanahu 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 Ini Tidak Zag Tidak 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 If Tidak Wa minan nasimai yakulu dari sebagian orang ada yang menganggung aku Amanna billahi wal yaumil aqin Kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir Wa ma'hum Wa ma'hum Itu kata Allah Wa ma'hum bimumin itu artinya Tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman Artinya mereka bukan orang-orang yang beriman Hanya saja mereka mengaku beriman kepada Allah Mengaku beriman kepada hari akhir Tapi tidak termasuk, tidak tergolong sebagai orang-orang yang beriman Makanya ini penting untuk kita pelajari, untuk kita ketahui Agar iman kita itu benar dihadapan Allah Kemudian diterima iman kita oleh Allah SWT Maka iman yang benar dihadapan Allah SWT Ibadah apapun yang bisa dihadapan kepada kita Asalkan dua syarat ini terpenuhi dalam diri kita Maka itulah kita menjadi orang-orang yang beriman dengan benar Agama kita ini juga benar Menjalankan din ini juga dengan benar Itulah din yang benar Din yang lurus itu bagaimana Ketika beribadah kepada Allah Ikhlas, murni dalam menjalankan din ini Imannya yang murni Imannya itu tidak bercapur dengan sesuatu yang lain Yang menyebabkan keimanannya itu cacat, rusak, dan batang Yang kedua lurus benar mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW Dalam menjalankan din al-Islam ini Ibadah apapun Baik berupa mahdah ataupun huiru mahdah Itu dikerjakan dengan dua syarat ikhlas Karena Allah Yang kedua ibadah itu benar Sesuai dengan tuntunan Yang diajarkan oleh Nabi Yang diajarkan oleh Nabi itu adalah Al-Quran dan Artis Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Nah baru kemudian kalau menegakkan sholat Ikhlas dan benar Mengeluarkan zakat, ikhlas dan benar Arah dan tujuan zakat dikeluarkan Amal-amal Islam apapun yang bisa lihatkan menurut Al-Quran Dan Sunnah ketika dikerjakan Menurut syarat dua tersebut Maka Walarikadilul koimah Jin yang benar ya seperti itu Tetapi kalau kita menyangka Menurut pemikiran kita Menurut persangkaan kita Menurut akal kita Kita menjalani ibadah Ternyata niat dan tujuannya Bukan karena Allah Karena pamrih Karena ingin mengharapkan ucapan terima Kansin Atau karena ingin mendapatkan balas Jasa Jadi ada pamrihnya Kemudian yang kedua Kalau kok itu ikhlas Ternyata amalan itu Tidak sesuai dengan kuntunan Yang diajarkan oleh Rasulillah Soya Salam Maka Amal ibadah Meskipun disangka Baik dan benar Woi rumah Bulat Tidak diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Solat subuh Tiga rokaan Tidak diterima Walaupun dikerjakan Dengan E-FAS Solat subuh Dua rokaan Tapi Niatanya Bukan karena Allah Juga tidak diterima oleh Allah Ta'ala Sampai kita ini Mampu menjadikan Ibadah kita Satu Ikhlas Karena Allah Al-Ikhlas Sumakana Al-Allah Yang dimaksud ikhlas itu Kita kerjakan Kita lakukan Niat dan tujuannya Untuk Allah Karena Allah Mengharapkan Ridhonya Allah Itu ikhlas Yang kedua Benar Sesuai dengan Tuntunan Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Karena Ibadah Itu Sebagaimana Yang diperintahkan Oleh Allah Ta'ala Bagaimana Bagaimana Cara kita itu Beribadah Kepada Allah Ta'ala Kita beribadah Juga juga harus sesuai dengan Perintah Dari Allah Dari Allah dan Rasulullah Rasulullah Tapi Bapak Ibu Pak Muslimin Wa'umah Kalau kita Beribadah Kepada Allah Ternyata Kaibiyahnya Caranya Itu tidak Sebagaimana Yang diperintahkan Oleh Allah Dan Rasulullah Maka Ibadah Itu Mardudah Allah Mardudah Nasibah Dan Terus Kuas Melakoni Amal Reposok Semangat Giat Menurut Ibadah Tapi Nasibah Ternyata Tidak Mendapatkan Hasil Tidak Mendapatkan Pahala Sama Sekali Dihadapan Allah Subhanahu Wata Nah Oleh Karena Itu Kita Berupaya Bagaimana Iman Kita Murni Bagaimana Iman Kita Yang Bersih Iman Yang Murni Dan Bersih Itu Khusus Hanya Untuk Allah Inna Solati Wanusuki Wamak Yaya Wamamati Lillahi Robil Alami Beruntung Dengan Kenapa Inna Solati Wanusuki Wamak Yaya Wamamati Lillahi Robil Alami Itu Maksud Artinya Segala Sesuatu Yang Ada Pada Kehidupan Kita Itu Harus Diperluntukkan Kepada Allah Subhanahu Wata Solatnya Untuk Allah Karena Allah Pengorbanannya Untuk Dan Karena Allah Ibadahnya Karena Allah Hidup Dan Matinya Juga Lillahi Robil Alami Maka Maka Kita Harus Mengikuti Allah Dan Rasul Supaya Bersih Bagaimana Kita Bisa Mengikuti Allah Dan Rasul Pertama Iman Kita Ini Tidak Boleh Bercampur Dengan Kegoliman Iman Kita Tidak Boleh Ada Campuran Dengan Kegoliman Nah Dolem Yang Dimaksudkan Disini Adalah Sirik Yang Pertama Maksudnya Adalah Sirik Jadi Kita Mengaku Beriman Kita Bersih Dari Melakukan Kesirikan Jangan Sampai Kita Berbuat Sirik Menyebutukan Allah Kalau Ada Sirik Walaupun Seberat Darok Itu Akan Membuat Iman Kita Ini Batal Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Mau Disebandingkan Allah Badan Kurung Disukut Ini Badan Kurung Jalui Allah Tidak Murni Ibadah Ini Mung Tidak Allah Mulai Lanjut Dengan Diajari Kali Allah Tidak Iyak Kana Buduh Waiyaka Nashtain Ini Maksudnya Untuk Ilmu Bahasa Arab Bihil Fa'il Makbul Bihil Fa'il Makbul Makbul Ditaruh Biasanya Makbul Taruh Duh Kosa Kata Kalimah Dalam Bahasa Arab Surat Al-Fatih Makbul Ditaruh Arab Nak Buduh Iyak Itu Makbul Nak Buduh Fi'il Fa'il Kenapa Allah Menempatkan Makbul Di depan Fi'il Fa'il Di belakang Ternyata Menurut Ilmu Bahasa Arab Itu Ada Maksudnya Iyak Itu Sebagai Makbul Objek Nak Buduh Fi'il Fa'il Itu Maksudnya Tidak Boleh Sedikitpun Ada Peribadatan Kecuali Hanya Kepada Allah Kalau Misalnya Nak Buduh Iyak Ya Allah Bisa Saja Itu Ada Persekutuan Persekutuan Tetapi Kalau Makbul Ditaruh Di depan Iyak Hanya Kepadamu Ya Allah Nak Buduh Kami Beribadah Maka Tidak Boleh Ada Persekutuan Tidak Boleh Ada Hanya Kepada Allah Harus Beribadah Kepada Allah Dan Beribadah Kepada Allah Sampai Pejah Kalau Dengan Ibu Wabud Robbaka Hatta Yaktiakal Yakin Beribadalah Kepada Allah Beribadalah Kepada Allah Wabud Robbaka Hatta Yaktiakal Yakin Sampai Al-Yakin Mendatangi Kamu Al-Yakin Maksudnya Pati Kematian Al-Mau Jadi Kalau Kematian Sudah Datang Kepada Kita Habis Sudah Jadi Kita Tidak Perlu Ibadah Tidak Perlu Sholat Tidak Perlu Puasa Tidak Perlu Amal Sholek Jadi Batasannya Sampai Kapan Kita Beribadah Kepada Allah Sampai Kematian Datang Kepada Kepada Kita Nah Sarannya Kalau Kita Mati Dalam Keadaan Islam Itulah Yang Membawa Keberuntungan Kita Husnul Khotiman Ini Yang Pertama Jadi Iman Kita Harus Bersih Dari Keberiman Yang Pertama Yang Kedua Iman Kita Harus Bersih Dari Memperturutkan Hawa Nafsu Kita Jadi Kalau Kita Punya Keinginan Kita Punya Kepentingan Kalau Keinginan Dan Kepentingan Kita Mengalahkan Allah Dan Rasul Mengalahkan Agama Kita Itu Tandanya Kita Sedang Menyembah Diri Kita Kalau Kita Ini Iptiah Kalau Kita Ini Bekerja Kalau Kita Disibukan Dengan Urusan Urusan Dunia Kita Dipenting Pentingkan Dengan Urusan Pekerjaan Makhisa Kita Kemudian Datang Waktu Amal Soleh Bagi Kita Yang Wajib Untuk Kita Lakukan Sholawatul Homs Sholatimah Waktu Yang Allah Sendiri Sudah Menyatakan Habidu Alas Sholawati Was Sholatil Husqa Wakumulillahi Konitin Betul Betul Jagalah Sholatimah Waktu Itu Perintah Allah Jadi Orang Yang Beriman Itu Diperintah Oleh Allah Supaya Benar Benar Menjaga Sholatimah Waktu Ini Amal Infiroti Kita Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Amal Infiroti Amal Pribadi Kita Dengan Dengan Allah Jagalah Sholat Kemudian Kita Melakukan Kegiatan Kegiatan Aktifitas Apapun Dari Mikumul Dunia Kita Kemudian Waktu Sholat Yang Lima Tadi Memanggil Kita Menyeru Kita Untuk Mendatanginya Kemudian Kita Lebih Mementing Mementingkannya Bahkan Kita Melengahkannya Atau Kita Meninggalkannya Nah Itu Pertanda Bahwa Kita Terlenak Terlalai Dengan Kudusan Dunia Sehingga Sehingga Itulah Yang Dikatakan Dengan 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 Kudusan Kudusan Sampai Kita Lebih Mementingkannya Daripada Urusan Akhir Mementingkannya Menjadikan Menjadikan Kita Lalai Dari Dik Rumkot Iling Ini Allah Ta'ala Bagaimana Sholat Di sholat Ibadah 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 Pasar Mungkin Jam Walu Manto Manto Kudusan Siap Siap Ulangan Termas Jogerto Kudusan Sampai Jam Hujur Manto Tergerio Siap Siap Toto Sampai Jam 10 Mungi Nah Kudusan Ibu Film Sekedak Mungkin Jam Sici Jam Lur Dibudal Wale Pasar Terus Waya Sholat Kampah Jadi Awan Nyambut Gawih Sampai Sholat Juru Nekah Dikerjano Sholat Asari Dikah Dikerjano Maghrib Isah Ipekel Waya Ibu Waya Ibu Nah Itu Namanya Terlalaikan Dari Dik Rumkot Yang Dikatakan Oleh Allah Wama Yang Aldalika Fakula Ika Humbul Kho Menjadi Orang Orang Yang Ruki Kudusan Masalah ini Kudusan Kurun Kudusan 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 Agama Agama Kudusan 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 Ada dua golongan Yang tidak ada pertobatan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Laisa taubah Min Allahi ta'ala Ahlul hawa ku'an bidah Jadi dua golongan Yang susah untuk bertobat Dan tidak terima tobatnya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu orang-orang yang Memperturutkan hawa nafsu Kemudian orang-orang Yang melakukan bidah Bidah itu Mengadang-adakan Satu perkara urusan agama Yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi Wassalam Makanya dalam urusan ini Pemikiran kita Perasaan kita Hati kita Akhlak kita Semua yang ada pada kita Harus kita Tundukkan Mengikuti Allah dan Rasulnya Jangan sampai Akal kita Ngakali syariat Jangan sampai Pemikiran kita Melebihi Al-Islam ini Terima kasih Padahal Salah yang ada pada kita Salah yang ada pada kita Tidak ada pada kita Tidak ada pada kita Tidak ada pada kita Salah itu Tetap wajib Masih Nga Masih Tak Soro Ini Nga Nah kalau tidak bisa sholat dengan isyarat Baru disolati Nah ini penting Makanya di mulut Islam Agama kita ini Itu berdasarkan wahyu dari Allah SWT Berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Maka kita menjalani hidup ini Harus mengikuti dalil yang ada di dalam Al-Quran Dan Sunnah Nabi SAW Pun sampai kalau jenengan mengikuti agama Pun sampai kalau jenengan menu agama Ini nuruti pemikiran-pemikiran kita Cocok, ini cocok, kita menjadi orang yang terima Tidak demikian Sampai dikatakan di dalam hatis Lau kanan bingkir roh i Seandainya agama itu berdasarkan pemikiran Berdasarkan akal, berdasarkan malah Berdasarkan perasaan Ini saya dalam kutusan Mengusap sepatu pada waktu budu Belum jenengan nanti itu budu Namanya sepatu Sekali-kali dicoba Karena Nabi juga pernah Berbudu menggunakan penutup kaki Penutup kaki itu kan yang dikasih arah jenengi Terbuat dari kulit Ini saya saat ini sakit kaos kaki Kenapa sepatu Itu dilakukan pada waktu melakukan perjalanan Kalau kita menurut misalnya Dengan budu menggunakan sepatu Terus sholat Menggunakan sepatu Siap-siap mau Kali takmir masjid di barang sepatu Tapi hukum asalnya boleh Hukum asalnya boleh Cuma yang tidak lazim Karena disini Sholatnya kita pakai alas seperti ini Kalau disana dulu Sholatnya padang pasir Sholatnya pakai sepatu Jadi langsung alasnya Tidak pakai tekelnya Atau saja Tidak Sehingga kalau sujud ini Tidaknya ini terkena Pasir Nah cuman ada sunnah Ada syariat Kalau kita sedang melakukan perjalanan Jinas atau bekerja Atau apa Pakai top Pakai sepatu Kita boleh budunya Tidak sebagaimana Kita perlu budu sebagaimana Mestinya Tidak Budunya bagaimana Khusus Mengusap Sepatunya itu Yang paling atas saja Yang bawahnya Tidak boleh Lu mesti ini Menurut akal Menurut akal Tidak melaku Yang kena Tembolok Itu Yang paling Bawah Yang atas itu Bersih Kenapa yang diusap Yang paling atas Sedangkan yang di paling bawah Dijari Usap Itulah Dinul Islam ini Tidak berdasarkan Pemikiran Sariatnya begitu Kan dinul Islam itu Sifatnya Tau kivi Tau kivi itu kita mengikut Kita mandat Mengikuti Allah dan Rasulnya Apa kata Allah Apa kata Rasul Kenapa kok begini Allah Kenapa kok tidak begini Mengungker Mengungker Misalnya Karena ada sebagian Barangkali Lagi kita Allahu Akbar Kemudian Diterpengteluh Mungkin Padahal tidak dicontohkan Kenapa kok Allah Akbar Langsung begini saja Karena memang Itu yang diperintahkan Itu yang dicontohkan Oleh Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Jadi dinul Islam Tidak berdasarkan Akal pikiran kita Dinul Islam Tidak berdasarkan Perasaan atau pertimbangan Pertimbangan Nalar kita Dan din ini Tidak mengikuti Hawa Naksu Justru Hawa Naksu Pemikiran Perasaan Dan hati kita itu Harus mengikuti Allah dan Rasulnya Mengikuti Al-Quran Dan sunnah Nabi Salallahu alaihi wa alihi Wasallam Itulah yang dikatakan Oleh Nabi kita Muhammad Salallahu alihi wa sallam Layuk minu Ahadukun Hatta Yakuna Hawahu Tabahan Nima Sikubi Kata Nabi Seseorang Tidak akan menjadi Orang yang beriman Kecuali Pemikirannya Perasaannya Akalnya Hawa Naksunya Mengikuti Apa yang Rasulullah Sallallahu alihi wa sallam Bawa Yaitu Dinul Islam Jadi Pikiran kita Perasaan kita Hawa Naksu kita Harus kita kalahkan Kita lebih Mengutamakan Allah dan Rasulnya Apa Kata Allah Di dalam Al-Quran Demikian juga Apa yang disampaikan Oleh Nabi kita Muhammad bin Berhaktilah Sallallahu alihi wa sallam Baru Itu menjadi Orang-orang Yang beriman Tapi Ini Kalo jenengan Sik Nah Disik Nah Disik Disik Akan Kumusan Agamonik Kalih Nalarik Sampai Ninggal Kewajiban Agamonik Berarti Menyembah Dirinya Sendiri Menjadikan Hawa Naksunya Sebagai Tuh Hanya Noka Desebutkan Di dalam Al-Quran Aro Aita Manit Takhoda Ilah Hawa Aro Aita Manit Takhoda Hawa Ilah Haru Ayat Aita Manit Takhoda Ilah Hawa Jadi Jadi Ada Orang Yang Menjadikan Hawa Naksunya Itu Sebagai Tuhannya Itu Disebut Di dalam Al-Quran Surat Al-Qurqan Ayat Yang Ke 43 Maka Bapak Ibu Kau Muslim Marilah Kita Ini Berusaha Untuk Menjadi Orang Yang Benar Benar Beriman Iman Iman Ini Benar Sempurna Dan Diterima Kulik Allah Subhanahu Tidak Berjampur Dengan Sesuatu Yang Menyebabkan Iman Kita Ini Bakal Cacat Sehingga Kita Menjadi Mila Pasirin Orang Orang Yang Luki Di Dunia Juga Yang Diri Diri Akhir Nama Sekulah Sampai Akan Diri Mungkin Kita Tersakan Tambahan Kermanfaat Dan Tersakan Tambahan Surah Rahman Menjadikan Kita Ini Bisa Citibah Kepada Sunnah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Dan Kita Berharap Agar Kita Bisa Indikomah Dengan Iman Dan Islam Kita Sehingga Dimatikan Oleh Allah Dalam Bacaan Fusnul Khadimat Alhamdulillah Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh